Intro Anda boleh jatuh 6 kali, namun Anda mampu berdiri 10 kali. Sebanyak apapun Anda gagal, Anda tetap bisa bangkit memperbaiki keadaan. Bersama saya Rathya Aulia, untuk Perempuan. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Tetapi sayangnya masih banyak hak anak-anak dipandang dengan sebelah mata, terutama mereka yang lahir tidak sempurna. Anak berkebutuhan khusus dalam hal ini, penyandang Down Syndrome, butuh merasa dimengerti, diterima, dicintai, serta didukung untuk menjadi pribadi yang mandiri dan berprestasi. Dari dulu judul aja ngeliat anak-anak Down Syndrome, aku juga sering tanya kayak, oh mereka kenapa kan waktu masih muda, kayak masih umur 10 tahun. Terus aku ingat ke mami atau ke seter kayak, oh itu kok kayak gitu kan, emang it's like just a childhood curiosity. Terus abis itu aku tau basicnya kayak kenapa extra chromosome, try Swami 21, kayak gitu. Tapi belum ada, judul aja dulu juga belum ada panggilan kan. Tapi lama-lama terus aku memutuskan kalau itu kita udah ada platform ini, kita udah kayak diberkati Tuhan juga kan harus pass on the change kan. And make a change, karena menurut aku itu sering kita nunggu untuk dewasa dulu, tapi sebenarnya semua anak-anak bisa mulai dari muda kan. Karismi Harja, remaja belia yang masih berusia 16 tahun, menyayangkan stigma negatif yang masih ditemui di masyarakat akan keberadaan anak-anak penyandang Down Syndrome. Mereka sering dianggap berbeda dan tak mampu berkarya. Jinnya waktu dari 10 tahun itu udah ngikutin-ngikutin kayak acara gitu, tapi I was mostly involved in education, ngajar-ngajar di kampung-kampung gitu. Terus ngebantu ke pantiasuhan, tapi itu lama-lama aku sadar kok semuanya itu kayak gitu, Jinnya semuanya mulai ngajar. Terus ya that's definitely okay kan, emang semuanya boleh bantu untuk bikin change. Tapi Down Syndrome itu di Indonesia belum dapet support yang penuh dan banyak, jadi kita fokusnya kita mau ke Down Syndrome. Anak-anak penyandang Down Syndrome punya hak yang sama dengan individu normal lainnya. Inilah yang coba digaungkan oleh Karis dengan membentuk Karis Cares pada tahun 2019 lalu. Dari Maret 2018 itu langsung aku mulai planning sendiri, terus propose ID-nya ke orang tua. Terus waktu disetujuin juga kita langsung, aku mulainya juga pakai allowance sendiri, kayak duit jajan gitu, untuk mulai yang basic saja, yang merchandise lain satu, terus juga disupport orang tua. Terus abis itu baru we got bigger. Karis Cares ingin menunjukkan dan menampilkan bakat serta talenta mereka dengan menjual merchandise hasil desain teman-teman Down Syndrome. Jadinya ini adalah semua lukisan dari teman-teman Down Syndrome kita di Potas. Seperti ini, ini adalah lukisannya bagas, di mana kita buat jadi buku, jadi masker, jadi tote bag, dan ini kepentingan-kepentingan dasar, apalagi sekarang di pandemi ya. Jadinya untuk sekarang kan COVID-19 was so unprecedented, kita semua tidak melihatkan itu terjadinya, kita sekarang fokusnya itu masih untuk membantu anak-anak Down Syndrome potat, melalui potat, dan juga untuk COVID-19 di Indonesia membantu puskesmas-puskesmas dengan baju APD. Karis merasa beruntung, aktivitasnya mendapat dukungan dari keluarga besarnya. Sang ibu, Lisa Kurniawati Miharja, yang merupakan founder dan CEO Aleira Batik, ikut terlibat dalam proses pembuatan merchandise. Karis butuh, Karis Care butuh bantuan untuk pengarahan gitu, karena kita melihat dia anak remaja yang benar-benar penuh talenta dan sangat peduli sekali dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya anak Down Syndrome. Jadi kita Aleira dengan memang sudah berkecimpung di dunia fashion dan di dunia penjahit, jadi kita tahu bahwa nantinya kita akan berkolaborasi juga dengan Karis Care untuk menghasilkan produk yang memang berkualitas sesuai dengan standar Aleira. Karis beraksi sendirian dalam Karis Care, namun ada sekitar enam hingga tujuh orang anak penyandang Down Syndrome yang dilibatkan dalam desain merchandise. Tetapi untuk semuanya, itu kita semua dapat dari lukisannya dan kita nggak buat ganti-ganti kecuali di bukunya kita tulis ada caption Extra Chromosome, Extra Ordinary, dan itu di mana kalau Down Syndrome ada sesuatu namanya Trisomy, where it's anak-anak Down Syndrome ada Extra Chromosome, dan kita itu mau ingetin kepada orang kalau walaupun mereka punya Extra Chromosome, mereka itu tetap Extra Ordinary. Semua keuntungan dari penjualan merchandise didonasikan seluruhnya untuk membantu keluarga-keluarga dengan anak Down Syndrome di Potas. Respon kami, wah sangat antusias sekali, sangat antusias dan bersyukur ya, itulah memang kalau sudah jalannya Tuhan gitu ya, ada saja kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang berhati mulia, dan tentunya Potas dengan tangan terbuka gitu, apalagi memang ini dengan jiwa sosialnya gitu, tidak ada, ibaratnya tidak ada embel apa-apa gitu, pure untuk menunjukkan kebisaan anak-anak Down Syndrome, motonya Potas aku ada, aku bisa itu bisa Keres tunjukkan bahwa inilah hasil-hasil anak Down Syndromenya Potas gitu ya, yang anak Down Syndrome yang itu tadi mereka ada, mereka juga bisa, jadi untuk Potas ini benar-benar suatu anugerah gitu, karena tidak banyak anak-anak sekarang terlebih yang seusia Keres bisa melakukan seluar biasa ini. Sebagai organisasi non-profit yang fokus pada pemberdayaan kreativitas anak-anak dengan Down Syndrome, Keres ingin menciptakan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan keberadaan anak-anak istimewa ini. Membaca merupakan kebutuhan setiap orang, tidak peduli apakah itu orang dewasa atau anak-anak. Dengan gemar membaca, maka akan ada banyak sekali informasi yang diperoleh. Terima kasih telah menonton!